Hai cara pertama login pakai browser Oke ini cara yang paling umum ya kalian login menggunakan akun sering kalian di Google sebagai contoh saya menggunakan aplikasi Google Chrome kalian bisa download di Playstore ada kok kalau enggak punya ya tinggal download kita tulis Instagram terus disini ada Instagram installed kita kalau tekan yang ini kita langsung ke aplikasinya langsung jadi kita tekan yang ini login Instagram kita ke Chrome sekali ini aja kali ini aja terus langsung ke daftar ke halaman untuk kita login ya di sini kalian login menggunakan akun Instagram kalian coy tinggal login aja ya Oke setelah kalian login kalian langsung saja ke video yang kalian ingin salin deskripsinya atau sekalian pengen salin komennya atau kalian pengen klik link di deskripsi download hukumnya nyala sebagai nyata saya menggunakan video saya sendiri yaitu yang ini kita ke profil saja ya yang ini dan kita tekan selengkapnya Oke untuk yang di sini kalian sudah bisa ngeklik yang di deskripsi nih misalnya salin link langsung bisa tekan Open nih langsung kebuka di Youtubenya langsung kebuka di videonya karena langsung ke langsung ke langsung kebuka langsung kebuka di videonya dan link apa di deskripsi deskripsinya juga kita bisa langsung salin nah tapi kalau komen kita belum bisa salin ini seperti ini kita hanya akan muncul kita tahan nih satu komen hanya ada akan ada hapus batal dan laporkan caranya seperti sejaranya gimana kita harus mentokin ke atas atau enggak sampai tulisan instagram.com nya muncul kita kita klik titik tiga dan situs desktop ini situs desktop kita tekan setelah itu tampilan ispa tampilan Instagram yang langsung berubah nah disini kita jangan klik comment kau kita malah komentar disini kita Scroll ini Scroll aja ke bawah nah dan disini kita sudah bisa salin komennya cuy kita klik tahan seperti biasa nih udah bisa salin bahkan tulisan tulisan like suka dan sebagainya tapi salin cuy eh ini juga tayang juga kita bisa salin deskripsi deskripsinya juga kita bisa klik kita hanya tahan seperti ini langsung bisa ada open YouTube langsung ke Youtubenya langsung ke linknya Oke mungkin cara tadi lumayan ya lumayan simpul apa lumayan simple tapi ada yang lebih simple lagi misalnya kalian Scroll Scroll Instagram nih Oke misalnya kita di Instagram dan kita Scroll Scroll misalnya tersebut ada video yang menarik gitu atau kita baca comment yang unik gitu kan kita lihat deskripsinya juga kayak ada yang pengen klik ini ada preset Wah preset nih kita harus klik gitu kan nih misalnya dikomen kita ada mau komen yang itu terus kita bingung nih gimana biar langsung ketemu nih videonya gitu tanpa harus di Chrome tadi seperti tadi ya ribet ya kita harus nyari lagi di Chrome sebenarnya caranya kalian bisa disimpan terus nanti di Chrome ya di Chrome kalian ya tekan yang disimpan gitu yang terbaru tapi ada yang gampang kalian hanya klik titik tiga di sini kita salin salin tautan salin link setelah itu kalian ke Chrome terus kalian klik di paling atas sini dan nih link kita kalian kita tinggal tempel aja cuy terus kita masuk langsung ke videonya langsunglah kita ketekan titik tiga di pojokaran atas dan situs desktop ini situs desktop tekan dan kalian langsung bisa salin linknya di komen atau deskripsi kayak seperti tadi ya tinggal ditahan aja Atau kalian mau klik link juga bisa tinggal ditahan seperti tadi ya kita lanjut ke cara yang kedua cara kedua pakai aplikasi tambahan cara yang kedua kalian menggunakan aplikasi yang nama Google Lens kalian tinggal klik di Playstore Lens Google Lens ya Google Lens ya Google Lens ya Google Lens fans apa fans woi tipo kita Google Lens terus kita install 18MB doang kok sans kita nunggu coy ini sinyal semoga pas bagus ya Oke setelah terinstall kalian tinggal ke Instagram Oke kita sudah di aplikasi Instagramnya dan kalian pilih video mana atau deskripsi mana atau komen mana yang ingin kalian salin atau klik gitu caranya seperti saya pakai video saya ini lagi sebagai contoh saja ya Nah misalnya kita pengen salin deskripsinya nih di sini kalian hanya perlu screenshot ya bagian mana ingin kalian salin kalian screenshot cara screenshot itu cukup mudah kalian hanya perlu menekan volume bawah dan tombol power cuy seperti ini nah setelah kita terscreenshot kita langsung ke aplikasi Google Lens nya Oke saya sudah di aplikasi Google Lens nya jadi kalian tinggal klik yang ini terus kalian pilih foto atau screenshot tadi cuy nah ini ini adalah screenshot saya yang tadi jadi kalian itu ingat ya kalau pakai aplikasi ini kalian screenshot yang dimana yang akan kalian salin soalnya yang kalian salin itu yang kalian screenshot itu hanya itu yang dapat disalin nih kita bisa di sini kita bisa langsung tahan seperti biasa sih buat nyalin gitu kalau buat link juga kita bisa langsung klik yang ini situs tapi kadang jadi kadang enggak gitu nih komen juga langsung bisa kita salin nih kita misalkan kita klik situs ya ini harusnya video YouTube kuni tuh video tersedia entahlah kadang jadi kadang enggak jadi kalau kalian pakai cara ini ingat yang kalian screenshot harus yang dimana yang ingin kalian salin jadi mau komen mau deskripsi bisa atau apa yang kalian screenshot itu yang akan kalian salin yang akan kalian salin yang itu akan kalian screenshot Oke kita lanjut ke cara yang ketiga cara yang paling mudah easy peasy cara ketiga let's go cara ketiga cara paling mudah nih sebenarnya ada cara yang paling gampang enggak perlu mander-mander kita langsung dari Instagramnya langsung woy langsung bisa dari Instagramnya ya kita tidak perlu sana kesini itu kan pakai aplikasi login nih sebagai contoh saya pakai video saya yang ini dan kita tinggal klik lainnya di sini klik lainnya terus kita tekan deskripsi langsung bisa dipencet ininya gitu kan nih langsung ke YouTube nya langsung dan kita langsung bisa ngeplay videonya gitu tadi kalau yang pakai aplikasi klik tadi video tersedia ini tersedia kok videonya ada ini nah terus untuk salin bisa langsung salin komen 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 nih kita salin kan komen juga bisa kita langsung eh kepencet salah 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 urungkan urungkan nah itu bisa salin cuy iya kan mantep gitu loh oke jadi kalau aplikasi jadi yang ketiga ini lagi pakai IG mod ya untuk aplikasi Instagramnya sendiri saya dulu dari YouTube kalian tinggal searching aja sih seperti kalian menurut aplikasi-aplikasi mod-mod yang lainnya tinggal searching di sini tulis Instagram mod Instagram Oke ada paling atas lalu kita tekan searching nah disini sudah banyak channel yang nyediain ya Instagram Instagram mod ya kalian tinggal pilih sih kalian mau yang mana ya kayak gitu cuy Oke itu aja untuk di video kali ini semoga bermanfaat see you again bye bye